Harga beberapa kebutuhan pokok mulai naik jelang bulan suci Ramadan. Sementara itu amankan stok beras, perumbulok, madiun, tingkatkan serapan beras dari petani. Kurang dari sebulan bulan Ramadan menjelang, namun harga beberapa kebutuhan pokok seperti beras, minyak sayur, gula pasir, telur, dan bubu dapur mulai merangkak naik. Salah satunya di pasar tradisional Terong, Makassar, Sulawesi Selatan. Namun bagi pedagang, kenaikan harga ini belum berpengaruh terhadap omset penjualan secara keseluruhan. Pemerintah diharapkan bisa segera mengendalikan harga. Pasalnya kenaikan ini dirasakan berat oleh sejumlah warga. Sementara itu amankan jumlah persediaan beras selama bulan puasa nanti, Perumbulok Subrifri Madiun, Jawa Timur tingkatkan serapan beras dari petani. Persediaan beras di gudang bulok, Madiun saat ini mencapai 12 ribu ton. Namun jumlah tersebut masih kurang dari kuota yang harus terpenuhi hingga 50 ribu ton. Persediaan beras di gudang bulok tersebut untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di dua kebupaten, yakni Madiun dan Ngawi hingga bulan September mendatang. Untuk serapan dari petani, Alhamdulillah kita Madiun telah mencapai per hari itu rata-rata 200 ton di empat gudang. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita menyerap sampai 250-300 ton. Rencananya bulok juga akan menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga beras jelang Ramadan. Nasruddin Zelani, Sonim Sidananto, melaporkan untuk NET.